Warga Arizona mengadakan renungan mengenai korban penembakan membabi buta Sabtu pagi lalu. Anggota Kongres dari Partai Demokrat Gabriel Gifford ditembak di kepala dari jarak dekat ketika ia mengadakan pertemuan terbuka dengan warga. Saat ini ia berada dalam keadaan koma. 14 orang luka-luka dan 6 lainnya tewas termasuk hakim federal John Roll dan seorang anak perempuan berumur 9 tahun. Presiden Obama menunjuk Direktur FBI Robert Mueller untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Belum jelas apa motifnya namun tersangka diduga mengalami gangguan jiwa. Dalam video Youtube ini pelaku tampak benci pada pemerintah. Tragedi ini merupakan percobaan pembunuhan terhadap politikus Amerika yang pertama sejak 30 tahun yang lalu. Yaitu sejak percobaan pembunuhan terhadap Presiden Reagan tahun 1981. Aparat sedang melakukan penyelidikan termasuk kecerigaan apakah penembakan ini menyangkut dukungan korban terhadap Undang-Undang Reformasi Layanan Kesehatan yang disahkan oleh Presiden Obama. Saat Undang-Undang ini diperdebatkan tahun lalu, Gabrielle Gifford termasuk anggota Kongres yang mendapat ancaman. Aparat setempat menuding retorika politik sengit sebagai pendorong tindak kekerasan. Saat ini berbagai blog dan jejaring pertemanan ramai membahas apakah pernyataan mantan cawa pres KUBU Republik menjadi pemicu penembakan ini. Di situsnya, Sarah Pellin pernah menggambarkan para politisi demokrat yang mendukung Undang-Undang ini sebagai sasaran. Dari Washington, demikian laporan Tim VOA.